Bagaimana cara kita menyikapi sahabat atau keluarga kita yang masih melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW Namun mereka tetap membawa dalil atas ibadah yang mereka lakukan tersebut Padahal kita ingin sahabat dan keluarga kita tersebut memurnikan ajaran Rasulullah SAW Dan segala yang hanya disyariatkan oleh Rasulullah SAW Inilah bahaya dalil-dalil yang tidak sahih Inilah bahaya dalil-dalil yang tidak sahih Dalil-dalil yang tidak sahih Membuat umat terrumus ke dalam ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW tidak ajarkan Oleh karena itu musuh Islam sangat rakus dulu membuat hadis-hadis yang tidak sahih Membuat hadis-hadis yang melenceng Karena kalau diyakini ini sebagai hadis Nabi oleh orang-orang yang tidak tahu hadis Maka ibadah mereka melenceng daripada ibadah Nabi Muhammad SAW Salah seorang yang melenceng-lencengkan hadis Nabi SAW Ketika dia akan wafat mengatakan Bagaimana umat ini akan Islam ini akan baik Saya telah membuat lebih daripada Seratus ribu hadis-hadis yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul mereka Dia sendiri telah membuat lebih daripada seratus ribu Dilenceng-lencengkan Kata para ulama Ada Imam Az-Zuhri untuk dia itu Artinya ada seorang ahli hadis Yang pakar dalam ilmu hadis untuk mengetahui yang mana yang Benar-benar dari Rasul yang mana yang tidak dari Tidak dari Rasul SAW Sehingga ketika ada dalil ketika ada hadisnya Walau hadis itu tidak sahih Lalu dinyatakan kepada orang ini hadisnya Ini hadisnya Rasulullah pernah melakukan ini Melakukan itu padahal tidak sahih Umat Islam sebahagian terjerumus mengikuti hadis itu Kalian kan punya hadisnya Kami juga punya hadisnya Masing-masing kita berpegang kepada hadis Sudahlah amalkan amalan masing-masing Karena ketika kita membawakan hadis Mereka juga menyatakan mereka punya hadis Disinilah pentingnya firman Allah Tabaraka wa ta'ala Fas'alu ahlat zikri inkuntum la ta'alamun Tanyakan kepada orang yang faham dan mengerti Di saat kalian tidak faham dan tidak mengerti Salah satu di antara makna ayat ini yang sangat luas Salah satu di antaranya tentang kesuaihan hadis Kalau kita tidak tahu hadis ini sahih atau tidak Benar-benar dari Rasul atau tidak Tanyakan kepada pakar-pakar hadis Tanyakan kepada ahli-ahli hadis Belajar dari pakar-pakar hadis Belajar dari ahli-ahli hadis Disinilah letaknya para ulama Yang mengerti dan mempelajari hadis-hadis nabi Sehingga bisa membedakan yang mana yang sahih Daripada hadis itu Yang mana yang tidak Wallahu'ala Tentu kita Tetap mendoakan saudara kita Keluarga kita Dan kalau mereka berbicara Dan kita berbicara Dan nampaknya hanya membela pendapat masing-masing Tanpa ingin mencari kebenaran Jangan berdiskusi Akhirnya akan menjadi debat Bukan diskusi Kalau debat Terlarang dalam agama kita Kalau diskusi Bagus Baik ini dalil saya Ini dalil anda Sekarang mari kita cari referensinya ada di mana Hadis-hadis yang saya bawakan ada di mana referensinya Hadis-hadis yang anda bawakan ada di mana referensinya Ini diskusi Setelah tahu referensinya Mari kita rujuk kepada buku-buku para ulama Ahli hadis Apa pendapat ulama tentang hadis ini Apa pendapat ulama tentang hadis itu Mulai bahas Mubah hasha Ketahuan nanti Mana yang sahih Mana yang tidak sahih Yang sahih diamalkan Yang tidak sahih ditinggalkan Ini namanya diskusi Itu bagus Namun kalau akan membawa kepada debat Tinggalkan Selamat menikmati Terima kasih